Hai, saya Fathur. Hari ini kita akan membahas sebuah audio interface, yaitu Audien ID.4 MK2 2in 2out. Semua suara face over disini menggunakan sound card dari Audien ID.4 dengan mic condenser AKG P220. Audio interface Audien ID.4 MK2 didesain untuk mengambil hasil rekaman audio pada tingkat lanjut dalam segala cara, yang menghadirkan audio performance profesional dalam bentuk yang portable, modern, desain yang cantik, dan memberikan semua hal yang teman-teman butuhkan ketika teman-teman recording di rumah dengan kualitas studio profesional. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel 333 Music, silahkan klik button warna merah di bawah dan klik icon loncengnya agar teman-teman mendapatkan info terbaru seputar dunia rekaman di channel 333 Music. ID.4 memiliki koneksi penghubung USB berjenis Type-C to C, dan bagi teman-teman yang di laptop atau PC device-nya tidak memiliki input USB Type-C, bisa menggunakan converter Type-C to USB atau menggunakan kabel Type-C to USB. Untuk mendapatkan audio driver software, kalian bisa mengunjungi website audian.com, lalu pilih produk, ID.4, downloads, dan pilih sesuai OS kalian, setelah itu silahkan install audio drivernya. Dengan mengedepankan kualitas rekaman audio, ID.4 memiliki set sample rate hingga 96 kHz, dan dengarkanlah hasil audio yang berkualitas. Setiap interface ID menampilkan preamp mic audian konsol, desain preamp yang sama ditemukan pada konsol terkenal. ASP8024 Heritage Edition yang didesain oleh David Derden di akhir tahun 90-an, audian konsol mic preamp menghadirkan noise sangat rendah dan audio distorsi rendah dengan sentuhan klasik analog warm untuk menambah sedikit karakter pada audio dari rekaman teman-teman. ID.4 memiliki single preamp konsol audian yang terhubung dengan microphone dengan menggunakan kabel XLR atau dengan menggunakan kabel jack TRS yang juga dikenal dengan fitur combo input. ID.4 memiliki gain range sampai 58 dB, input gain sangat mudah diadjust dengan gain knob, dan untuk microphone condenser, ID.4 memiliki fitur button penambah daya Phantom Power 48V memastikan microphone kalian mendapatkan daya power yang cukup dan untuk bekerja dengan optimal. Kita akan mendengarkan hasil rekaman audio melalui channel satu ini dengan instrumen gitar akustik dan vokal menggunakan mic condenser Samson C01 tanpa di-treatment apapun. Cek review, audien, ID.4, MK2, 333 music, cek review, cek sound, cek. Seperti halnya preamp di channel satu, ID.4 memiliki input instrumen GVAT DI di channel dua, memungkinkan kalian merekam apa saja, mulai dari gitar, bass elektrik, hingga analog synthesizer dengan menggunakan input kabel jack TRS. DI circuit GVAT input ini dirancang untuk mereplikasi input gain classic tab dengan range sampai 40 dB, memastikan kalian mendapatkan sinyal yang akurat, namun tetap warm saat merekam. Input instrumen ID.4 cocok untuk gitar atau bass kalian. Kita akan mendengarkan hasil rekaman audio melalui input channel dua GVAT ini dengan instrumen gitar akustik, gitar elektrik, menggunakan direct kabel jack TRS tanpa di-treatment apapun, dan kita bandingkan dengan hasil rekaman audio dengan channel satu, menggunakan hal serupa seperti direct jack TRS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini kita akan tes atau cek noise floor mic dari gain knob ID.4 ini sendiri. Konverter berkualitas tinggi merupakan faktor penting dalam memastikan kalian mendengarkan audio secara akurat, apa yang kalian rekam juga, mendengar setiap detail audio baik dari input maupun output, yang membantu kalian untuk lebih kreatif dengan hasil audio yang lebih baik. Selain memiliki satu set output speaker di bagian belakang yang menggunakan kabel jack TRS, ID.4 memiliki double output headphones dan mampu menangkap impedance hingga 600 ohm. Dengan input jack 6.5mm dan input mini jack 3.5mm, cocok untuk berkolaborasi dengan teman ataupun dengan artis yang lainnya. Jangan biarkan latensi memperlambat Anda saat merekam, menggunakan knob monitor mix ID.4 dengan cepat membuat dan memonitor perpaduan antara input dan audio komputer kalian, dan temukanlah balance yang sempurna di antara keduanya. Dan sebagai tambahan, jika kalian memutar knob monitor mix sepenuhnya untuk input, kalian dapat melihat input levelnya pada pengukur di LED untuk mengecek level input kalian yang terset dengan benar. ID.4 memiliki pengaturan output monitor yang mudah, yaitu ketika button speaker mati, maka output hanya keluar di headphone saja. Dan ketika button speaker menyala, maka output speaker akan muncul. ID.4 memiliki knob yang paling besar di antara knob yang lainnya, sebagai adjustment main volume output dari ID.4. Dengan fitur scroll control ID.4, kalian dapat mengubah knob volume menjadi virtual scroll wheel, dan kontrol berbagai parameter pada interface yang kompatibel, putar pengaturan dengan cepat, adjust fader, atau bahkan menulis automation tanpa menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Selain mendapatkan rekaman latensi yang sangat rendah, fitur monitor pan ID.4 memungkinkan kalian untuk menggeser input microphone dan input instrument dari kiri ke kanan, sehingga dapat dengan mudah untuk balance pada headphone kalian. Cukup tekan dan tahan tombol ID dan speaker, lalu putar knob utama. Kodak ID Audien memiliki digital mixer khusus, yaitu ID Lookback Mixer, dengan tampilan sederhana yang dapat memonitoring input dari channel 1, channel 2, main output, juga lookback, dan menyesuaikannya sesuai dengan adjustment kalian. Audien ID.4 mencoba untuk menjadi produk yang bisa diandalkan pengguna yang dibuat agar tahan lama. Dengan semua konstruksi logam atau metal, ID.4 telah dirancang untuk menahan penggunaan sehari-hari, baik di rumah ataupun saat berpergian. Seperti produk Audien lainnya, ketika kalian membeli ID.4 dan mendaftarkannya di situs web Audien, kalian mendapatkan akses ke serangkaian software gratis, seperti Subitopiano, LoopCloud, Tropedo Wall of Sound, Wilderf Edition 2 LE, Emtron Pro LE, free 3 online course, Produce Like a Pro, bahkan Cubase LE, dan Retrologue 2. Untuk mendapatkan Audien ID.4 ini ketika video ini dibuat, teman-teman bisa mendapatkan Audien ID.4 ini dengan harga kurang dari 3 juta rupiah. In my opinion, ketika kalian rekaman audio menggunakan Audien ID.4, kalian akan merasakan sensasi kualitas audio yang tinggi untuk kebutuhan hasil yang lebih baik lagi. Karena spesifikasi sebelumnya menyebut dapat merekam dengan sample rate hingga 96 kHz. Selain itu, fitur-fitur output dan button-nya memudahkan user untuk lebih praktis dalam menggunakan ID.4 ini. Juga fitur-fitur keren lainnya yang sifatnya krusial yang telah dibahas sebelumnya. Saya yakin, audio interface Audien ID.4 ini menjadi solusi terbaik untuk teman-teman dalam mendapatkan hasil audio yang maksimal dengan kualitas yang tinggi. Dan itu tadi pembahasan mengenai Audien ID.4. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini, dan nantikan konten-konten review kami hanya di channel 333 Music TV. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan produk dari Audien ID.4 ini, bisa kunjungi di marketplace kita di Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Atau teman-teman bisa kunjungi store kami di jalan Jupiter Tengah 1 nomor 22. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik button merah di bawah, dan klik juga icon loncengnya agar teman-teman dapat info terbaru seputar dunia recording. Kalau begitu, sampai jumpa.